Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondel menerangkan sebuah tabel yang berasal dari PPKS Dimana ini adalah standar produksi tanaman kelapa sawit yang membuktikan bahwa Produksi tanaman, produksi kelapa sawit itu sangat ditentukan oleh kelas kesesuaian lahannya Mungkin kalau bicara tentang kelas kesesuaian lahan maka kita akan bicara banyak faktor pembatasnya Karena bicara tentang kelas kesesuaian lahan ini Jadi di dalamnya ada faktor pembatas yang menyebabkan dia bisa S1, S2, atau S3 seperti yang ada di tabel Karena ternyata bahwa S1, S2, S3 dari kelas kesesuaian lahan masing-masing ini Adalah sangat berpengaruh terhadap baik dari tonase janjang itu sendiri Kemudian rata jumlah tandan buah dan rata bobot tandan buah per kilogram per tandannya Atau berat janjang rata-ratanya juga akan berpengaruh di dalamnya Karena bahwa ketika ngomongin standar kelapa sawit ini Maka ya kita ngomongin produksi tanaman kelapa sawit berhubungannya dengan apa? Dengan faktor pembatasnya Misalnya apakah dia kedalaman tanahnya kurang dari 90 cm Apakah dia kemiringannya terlalu miring Maka tidak akan bisa di generalisasi bahwa semuanya adalah sama itu tidak bisa Kita akan melihat ketika kita ngomongin produksi tanaman buah segar ton per hektare ya Di panen perdana misalnya umur 3 tahun Ini ada tabel ini seperti yang ada di layar bahwa ini adalah digunakan untuk 132 pohon per hektare rata-ratanya Jadi ini adalah data general tidak menjelaskan varitasnya apa Kemudian faktor-faktor lainnya apa Tapi ini hanya memberikan sebuah informasi bahwa kelas keseluruhan akan berpengaruh Baik dari tonase rata-rata jumlah tandan dan berat janjang rata-rata Kita bisa lihat yang pertama bahwa berat janjang rata-rata atau produksi ton per hektare tanaman kelapa sawit Itu kalau kita melihatnya ya Kita melihatnya di panen perdana saja Ini di kelas keseluruhan lahan yang pertama saja Itu jelas beda Mulai dari 6 ton per hektare dan 5 ton per hektare dan 4 ton per hektare sudah sangat berbeda jedanya Walaupun angka ini kembali lagi adalah Kenapa di umur 3 tahun Itu karena memang bahkan di beberapa varitas yang sekarang ada Itu bahkan lebih daripada Lebih daripada 15 Atau misalnya kalau kita melihat Di sini ini baru muncul di Di umur 4 tahunan yaitu adalah 16 ton, 14 ton, dan 12 ton di masing-masing kelas keseluruhan lahan Jadi dan di sini tidak hanya berpengaruh secara kenapa angka 16 ton ini kok menjadi sebuah angka yang diteterapkan di S1 Karena kita kalau kita melihat ya Baik Apa namanya janjang rata-ratanya Ini kalau kita melihat Rata-ratanya janjangnya Itu ada 16, ada 18, 16, dan 15 Juga ini menjadi komponen yang cukup besar Yang akan berkaitan dengan tonasan nantinya Kemudian kita akan melihat kembali lagi Ini dari Apa namanya Dari jumlah Bupet rata-ratanya BCRnya juga Ya walaupun tidak besar banget bedanya Sudah 6 6,7 6 dan 6 6 kilogram Sehingga hal ini memang menjadi menjadi penting ya Ini sorry Kemudian kalau kita melihat lagi ini sampai dengan usia 25 tahun Sehingga memang yang disampaikan di Brunel pada malam hari ini Memang kalau kita melihat ya Kita melihat di dalam tabel ini Maka bahwa kelas keseluruhan lahan Itu sangat berpengaruh di dalamnya Baik dari mulai tonase Kemudian rata-rata jumlah tandan Dan berat janjang rata-ratanya juga akan sangat berpengaruh Sehingga hal inilah yang wajib kita pahami Jangan berpikir bahwa Kisah bibitnya sama Perawatannya sama Kemudian Perawatan baik pemupukan atau pengendalian gulmannya sama Tapi kok hasilnya berbeda ya Kita harus lihat Kelas keseluruhan lahan ini Kalau ingin melihat kelas keseluruhan lahan yang Apa ya Yang Yang Ada Yang bagaimana sih faktor pembatasnya Silahkan di Youtube Ketik The Brunel Kelas keseluruhan lahan Nanti akan keluar penjelasan tentang Kelas keseluruhan lahan ini secara lengkapnya Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan Yang di malam hari yang berbahagia ini Kalau kita melihat angka ini Angka tertingginya pada usia 10 sampai Malahan Angka tertingginya itu malahan pada Yang di 3 Angka 11 tahun sampai 12 tahun Di S1 ya Jadi kalau misalnya Kenapa produktivitas perusahaan kok beda-beda juga Karena kelas perusahaan juga akan mendapatkan Apa namanya Akan mendapatkan lahan Jenis lahannya juga berbeda-beda Dalam sebuah PT pun yang sama Belum tentu kelas keseluruhan lahannya juga sama Sehingga Kalau kita melihat data di perusahaan itu Bahwa dalam setiap blokal juga akan memiliki potensi Yang berbeda-beda sangat tergantung dari faktor pembatasnya Untuk itu mari kita Para planter dan para petani semuanya Kita harus memahami hal itu Memahami kelas keseluruhan lahan yang kita miliki Jangan sampai kita sudah jor-joran menghabiskan pupuk banyak Ternyata kita Faktor pembatas ataupun Apa namanya Kelas keseluruhan lahannya adalah sangat tidak sesuai Dengan yang direkomendasikan untuk Bercocok tanam budidaya atau budidaya tanaman kelapa sawit itu sendiri Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di Malam hari yang berbahagia ini Terima kasih dan mohon maaf Jika memang ada salah penyampaian dari itu berondol Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih